Pemirsa diduga karena lupa mematikan kompor sebuah warung makan di Kota Bekasi, Jawa Barat, ludes terbakar. Besarnya api merembet hingga membakar toko kelontong dan salon kecantikan yang terletak bersebelahan. Di bantu warga, petugas Damkar berusaha membadamkan api yang menghauskan 4 buah kios di Jalan Jati Makmur, pondok gede Kota Bekasi, Jawa Barat. Petugas Damkar datang ke lokasi setelah api membesar dan menghauskan sebagian besar bangunan kios. Diduga kebakaran terjadi akibat pemilik salah satu kios yang dijadikan warung makan lupa mematikan kompor. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghauskan seluruh isi warung makan. Besarnya api merembet ke toko kelontong dan salon yang berada di sebelahnya. Kebakaran berhasil dibadamkan satu jam kemudian setelah tiga unit mobil Damkar digerahkan ke lokasi. Untuk mencegah munculnya api kembali, petugas melakukan pendinginan di sekitar lokasi kebakaran. Akibat kebakaran, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi. Kasus kebakaran ini ditangani aparat Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Ramadi Dayat, I News, berlaporkan.